bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia dimanapun di seluruh dunia saya doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan capek-capek lemes-lemes pasti bagian sini bagian pinggang itu pasti kalau kita handling atau merobohkan sapi plus sampai mengikat, menyembeli dan lanjut nyeset pasti itu jadi permintaan eksekutor handal, permintaan jagal itu tiap tahun semakin meningkat makanya untuk yang tahun ini hanya bisa menjadi job menjadi kenek menjadi penonton jangan berkecil hati ketika anda masih di usia muda jangan berkecil hati, teruslah belajar insyaallah tahun-tahun yang akan datang akan dibutuhkan pastinya karena permintaan ini semakin hari semakin meningkat semakin banyak dibutuhkan di masyarakat walaupun hanya setahun sekali banyak di berbagai tempat tidak hanya di masjid langgar dan musola tapi juga di RT atau di perkampungan itu menerima dan menyalurkan hewan kurbannya di tempat itu para masyarakat mengadakan idul kurban sendiri-sendiri nah itu jadi kita teruslah belajar, upgrade diri terus jangan pernah merasa bosan persiapkan sejak sekarang peralatannya ketika kita sudah siap tempur meskipun tahun ini belum ada pertempuran ibaratnya kita belum dipanggil untuk membantu setidak-tidaknya kita punya peralatan baik itu sedikit mukodimah yang saya sampaikan untuk para pemula yang belum terjun kalau yang jam terbangnya tinggi itu hari tasrek full bahkan di hari pertama penyembelihan nah ini untuk yang pemula hari pertama itu rata-rata eksekutor dan jagal itu semua punya tempat masing-masing yang sudah tidak bisa diganggu-gugat instansi kadang-kadang di hari kedua dan ketiga nah kalau ada eksekutor dan jagal itu kosong di hari pertama nah itu biasanya masih pemula atau kata lain orang mencari orang untuk menyembeli di hari pertama itu sangat susah kalau tidak mencari sebelum-sebelumnya dua-tiga bulan sebelum idulat nah ini kesempatan Anda untuk terus belajar dan melengkapi diri di gubuk GSN ini sangat lengkap peralatannya selanjutnya saya sampaikan untuk para eksekutor yang sudah memakai produk kami silahkan ketika Anda puas ceritakan kepada orang lain Anda kurang puas sampaikan kepada kami di mana kurang puasnya selanjutnya untuk perawatannya ketika selesai menyembeli itu saat proses menyembeli sapi cerit langsung dicuci cuci bersih cuci dengan air mengalir kalau tidak ada posisinya di aspal di lapangan jauh dari air handuk ini dibasahi handuk ini posisi lembab jadi ketika itu langsung dipelurut selesai menyembeli langsung dipelurut bersih cerit hilangkan darah noda darah yang menempel pada bilah itu untuk mencegah terjadinya endapan darah ini keras sekali sangat keras dia memancing karbon material yang ada dalam kandungan baja dan pisau tersebut khususnya pisau-pisau yang tradisional atau golok tradisional yang bermaterial bahan bekas seperti perjip perdelman dan seterusnya itu mudah sekali terangkat karbonnya biasanya nah makanya ini kalau pisau dan golok yang kandungan material karbonnya tinggi itu tajamnya joss tapi minusnya itu tadi mudah sekali terangkat karatnya semalam saja langsung sudah tidak bisa dihilangi nanti kita coba buatkan tutorialnya secara singkat antisipasinya bagaimana itu tadi cuci bersih lap kering makanya kita sedia handuk kita jual ini handuknya banyak banget harganya juga relatif murah 35 ribu terus untuk penyimpanan setelah selesai semua malam begini di stropping di cek kalau bersih tidak ada noda-nodanya tadi yang saya sampaikan alhamdulillah tinggal di stropping di tes masih tajam gak kalau kurang ketajamannya berkurang berindil dan sebagainya coba di sarpening atau di honing sarpening yang halus honing yang eh kebalik honing yang halus sarpening yang kasar kurang fokus kita nah kita ada stok honing sarpening itu macamnya banyak nanti kepen-kepen pas posisinya nyaman kita videokan jenis-jenisnya banyak banget nah itu dirapikan selanjutnya di stropping di tes sudah itu sudah tajam berarti kan aman nih penggunaannya bagus tidak mengena tulang kalau sering-sering mengena tulang makanya dia ciping dia biasanya rolling ciping gitu rompal kecil-kecil atau paling tidak di kertas itu langsung bunyi sebelumnya halus di kertas bunyi ya itu tadi solusinya dengan di honing atau di sarpening lalu di stropping hingga halus terus disimpan di kasih krim oleh sebilah ini 25.050 gram dan 50.100 gram ini awet satu yang kecilin aja sudah cukup untuk 5-10 pisau dan golok atau mungkin lebih sangat awet dan dibungkus di rubbing kalau yang sarung kulit yang sarung kulit itu di rubbing dibungkus dengan pembungkus makanan yang double yang dilapisi yang double sampai tidak sampai saat didorong masuk bila itu menyobek plastiknya kalau menyobek plastiknya sopeannya bagian mata bila itu itu nanti diserang akan karatan cepat karatan nah begitu ya cara penyimpanannya supaya bila itu awet satu tahun tidak dibuka insya Allah tahun depan ketika moeduladha dibuka dicek itu masih posisi sama seperti saat ini yang saya sampaikan ketika SOP penyimpanan diterapkan dengan baik oke seperti itu untuk pemahamannya pemahaman untuk penyimpanan jangka panjang selanjutnya kemarin ini ada dari beberapa teman-teman yang menanyakan stok golok yang best seller katanya tanya yang best seller ada yang best seller yang materialnya wheelies ada saya bilang terus yang materialnya baja selain itu tapi modelnya sama juga ada ini untuk HSS Jerman ada dua untuk wheelies ada empat kita tampilnya yang pertama ini kelompok ini ini ada dua cakep model bowie tapi gede model kolok model kolok bowie handle nya biasanya model seperti ini kan handle nya jengkolan ini model handle bowie satu persatu kita review kembar ini nah ini yang warnanya lebih cerah ya kita posting dulu kita tampilkan dulu warna yang lebih cerah seperti ini nah cakep banget full kayu johar peksi dalam ada pin ada dural modelnya di sudut belimbing ini bowie rapih rapat ya tidak gocak tidak goyang cara mencabutnya selalu saya sampaikan untuk yang belum paham mencabut dan menyarungkan begitu tekan bagian punggung bilah didorong jangan sampai mata bilah bergesekan megangnya begini tidak digenggam tidak digenggam baik dari atas maupun dari bawah begini tidak boleh salah jadi begini megangnya saat mencabut dan mendorong seperti ini bilahnya materianya bajawilis gen 2 satinnya satin serat baja cakep banget ini kering tidak kita kasih kering sudah satu tahun lebih aman karena kayu joharnya juga kering bukan kayu johar yang basah ini ada dua ada ricasso prosesnya stock remove stock remove itu tempat mesin jadi presisi rapi kalau dirabah itu tidak bergelombang rapi banget bahkan dari kalau kita detailkan di sini di ricasso bagian tangkal yang tumpul ini ini kan untuk membentuk indahnya bilah ini ricasso namanya ini ricasso ini dural oke nah itu kiri kanannya persis rapi banget untuk panjangnya 31,5 panjang bilahnya di ujung bagian terlebarnya ini 3,4 ketebalan 3 mili dan ketajamannya insyaallah slice tisu kering banget oke langsung saja ya karena ada banyak stocknya sambil ngoceh kita terus detailkan ini yang pertama kembaranya yang ini full kayu johar model sudut belimbing rapi rapat oh yang ini dikasih krim nah kalau yang full kayu itu penyimpanan jangka panjang dikasih krim begini dikasih krim ini 1 tahun tapi ya perbandingannya dengan kembaranya tadi kan kering tidak krim juga aman tidak ada spot-spot karat apalagi dikasih krim nah ini penyimpanan jangka panjang ketika dikasih krim krim ini tetap dia itu lumer di permukaan bilah kalau musim dingin itu kayak semacam membeku gitu kayak lilin itu kalau musim panas saat ini dia itu lumer tapi tidak menetes hanya lumer gitu aja makanya dia awet tapi sifatnya meredam tidak menyerang jadi kalau yang sudah karatan terlanjur kena darah dan menginap atau bahkan cuma sore gini aja tadi pagi dipakai sore sudah dia nempel itu gak bisa dihilangin kalau dikasih krim bagaimana ya sampai 1 tahun tetap seperti itu keadanya jadi tidak bisa sifatnya krim oleh sebilah ini tidak menyerang jadi hanya diam dia kalau didiamkan tanpa dikasih krim bagaimana naya karatan 2 minggu sudah parah karatnya itu kalau bedanya kalau dikasih krim tanpa krim willis gen 2 ini kita tidak aneh ya yang jelas ini satin serat beca dan rapih pengerjanya tidak kita lap untuk panjangnya yang ini 30,5 kalau tadi 31,5 ini 30,5 untuk terlebarnya 3,4 ketebalannya 3 mili ketajamannya insya Allah sama saja kalau di tisu belum lancar di kertas insya Allah lancar dan bagaimana cara seperti ini bagaimana cara untuk menajamkan hingga seles tisu cara yang pertama yang paling mudah dengan cara di sarpening 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sebelum itu sebelum di stropping coba kita tes dulu masih kurang lancar di stropping caranya begitu untuk yang tadi saat penyimpanan jangka panjang setelah selesai dipakai ini sekalian kita kasih tutorialnya di stropping begini saya biasa pakai yang yang kasar untuk tekstur sapi kulit-kulit kulit sapi atau kulit kuda honing juga begitu saya pilih sarpening daripada honing lebih cepat sudah beda dia kehalusannya sudah berbeda daripada sebelumnya seperti itu cara yang instan cara kedua diasah dengan amplas atau diasah dengan batu atau dengan mesin yang lainnya BG dan seterusnya nah ini selanjutnya ada dua ini kita cek dulu oh ini delman ini delman yang ini wheelies yang delman ini gacauan saya ini kembar dua tapi isinya beda kembar ya yang bawah cakep batiknya karena galih sonokling bagian akar kalau yang ini galih sonokling bagian dalam ini akar sonokling yang ini seperti ini bentuknya gacauan saya di RPH satu dua tahun yang lalu vaksinya dalam ada pin ada dural smith-mithingnya juga di pin materialnya baja per delman seperti ini ini sudah kita asah siap kita tampilkan tapi belum tampil di hidul atas ini tanpa rikasso di bagian sini panjangnya ini 28,7 28 cm ya untuk terlebarnya 3,4 ketebalannya 2,3 milian lah 3 mili ya 3 mili ini sudah kita asah dan belum ada yang mahar hmm perhatikan begitu cahus itu langsung kalau gacauan ya pasti pilihan dan pasti terawat cuman oh masya Allah cuman untuk tahun ini kita tidak tampilkan ya saya kemarin kan menampilkan pisau-pisau dan satu katana untuk sembelian ini delman ya betawian yang kita tampilkan malam ini semuanya jomblo barangkali ada yang berminat terus yang ini berarti betawian wilis sisa satu ini betawian wilis untuk bungku udang wilis kemarin sisa satu dimahar oleh Pak Legiono di Pak RW RW di Mbatam sana ini cakep model betawian cara mencabut menyerungkan seperti biasa ditekan di bagian punggung pilah ditarik tidak menggenggam bagian tangan kiri seperti ini cakep untuk aksesorisnya box box dalam ada pin duralnya cakep banget dipakai aksesoris untuk panjang 28,5 sama 28,5 di ujung 3,4 dan ketebalan 3 mili ini siap berangkat tapi dia belum ada judulnya tanpa ricasso disini set mantep pengen lebih tajam lagi caranya dikasih dimainkan di kosean kosean hening atau sarpening kalau yang ini sarpening itu cara mudah ketika kita di lapangan tidak usah membawa batu kembali dan sering saya sampaikan bahwasannya untuk material berjauh itu gampang banget di asahnya empuk mudah dapat tajamnya dan tajamnya awet beda kan dari yang sebelumnya di tisunya itu agak berindil agak kasar sekarang sudah menggigit makanya ini bestseller banget untuk model bungku dan petawian ini bestseller banget petawian kayak gini kenapa rata-rata pemain idulat H itu pasti punya style petawi begini entah materialnya bajawili delman dan seterusnya enak dipakai tarik murni dipakai dorik dipakai dorong enak panjangnya antara itu oke lanjut yang ini ada dua sisa dari tujuh piece kalau gak salah ini nomor tiga dan nomor empat model yang ini yang galisonokling meles seperti ini ini materialnya baca HSS Jerman yang ini hampir berangkat ke Bogor tapi beliaunya minta yang jauh lebih premium di atasnya ya sudah tidak masalah jadi sudah di wrapping begini nah kalau penyimpanannya untuk yang full kayu tadi kan yang sarung kulit saya sampaikan mata bilahnya bilahnya itu dibungkus plastik wrapping setelah dikasih krim lalu disimpan nah kalau yang untuk full kayu itu di luarnya jadi kebalikannya kalau yang sarung kulit itu bilahnya dikasih krim dan di wrapping pakai plastik tapi kalau yang full kayu itu mata bilahnya dikasih krim lalu di luarnya yang di wrapping seperti ini nah kalau sudah seperti ini debu pun tidak bisa masuk dan aman dalamnya sudah dikasih krim bilahnya sehingga ketika tahun depan ketika kita jelang idulata tahun depan disimpan saat dibuka pembungkusnya dicabut begini itu aman nah ini kan ada krimnya ini aman insyaallah seperti itu ya penjelasannya krim ini masyaallah betul-betul yang sudah mentestimoni saya sebelumnya hanya menyampaikan 6-7 bulan atau 7-8 bulan tapi banyak yang sudah memberikan testimoninya ternyata sampai 1 tahun tidak tidak ada spot karat sama sekali ini seperti ini ini galisono keling handle-nya keras peksi dalam ada pin ada dural materialnya HSS Jerman sangat saya rekomendasikan buat pemula sebenarnya ini cuman mereka kembali ke selera jadi saya tidak memaksakan justru pilihan hati itu yang menentukan jadi tahu dilihat-lihat mana yang serg nah itu insyaallah bakal jadi gajuan yang mumpuni bisa diandalkan untuk panjangnya ini 27 setengah di ujung terlebarnya 3,2 ketebalan ketebalan 2,5 menipis tanpa rikasso ini sisa 2 dan warikasso tajam sudah dari dari pangkal hingga ujung sampai menggok ketajamannya seperti ini insyaallah dan ini cuman sisa 2 dari 7 pis sisa 2 nomor 3 dan nomor 4 oke seperti itu mungkin reviewnya mudah-mudahan bisa difahami ilmu yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya ada salah-salah kata mohon dimaafkan ada yang berminat jelahkan hubungi admin kami dari apa yang sudah kami review akhirat walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati